Hai guys, di video kali ini aku akan jelaskan gimana sih para skamer-skamer atau penipu-penipu di sosial media yang mungkin di Indonesia sudah banyak para korbannya dan ini aku buat supaya kelak untuk kedepannya tidak ada lagi korban-korban di Indonesia yang mau atau mengirim uang ke para penipu awalnya mereka tuh akan pura-pura kenalan sama kita seperti ini Hai dan karena aku emang dari awal pengen ngerjaini orang penipu jadi aku ikutin permainannya disini coba dilihat jangan aku pilot disini pilot-pilot oke eh aku udah tahu dia penipu jadi aku bener-bener bermain api nah disini dia nanti nomor dengan alasan dari kerjaannya oke ini prosesnya sangat cepat ya mohon aku karena harusnya dia juga agak pinter main seminggu tapi dia cuma bermain tiga hari sama aku langsung berpura ngirim hadiah dan itu bener-bener buat aku geli ketawa di rumah kebetulan aku lagi nggak ada kerjaan jadi aku kerjain dia nah aku pura-pura kasih emoticon love kebetulan karena aku tinggal di Inggris jadi let's play this game katanya dia punya anak nah coba dibaca pelan-pelan disini oke pelan-pelan dibaca semoga dengan aku membuat video ini tidak ada lagi kena tipu ya coba lihat aku ikutin permainan dia aku aku pura-pura jadi cinta sama dia karena aku tahu dia ujungnya akan pura-pura ngirmah dia padahal kadal mau dikadalin coba lihat dia bilang pengen manggil aku honey itu gelip banget tuh rasanya disini di sini oke oke pura-pura nanya aku punya pacar atau enggak secara aku sudah menikah dan lelaki korang Inggris oke let's play this game aku pura-pura bilang terima kasih sayang dan aku nganggung seorang student di Inggris oke aku buat-pura kirim foto ini hanya dalam waktu tiga hari pemainannya terlalu cepat disini cepat dilihat harusnya sih untuk orang-orang Indonesia agak sedikit bijak ya dari gaya chattingnya juga ini seperti orang yang benar-benar gak berkelas kalau menurut aku ya karena aku selama berkenalan sama bule-bule ini jenis-jenis pria apa aku gak paham cuma kayak drama banget honey bule itu gak mau seperti itu bule gak akan manggil honey dalam waktu tiga hari itu itu mustahil mereka gak akan bilang sayang kepada kita dalam tiga hari setengah tahun aja belum pasti aku kenalan sama bule itu satu tahun juga belum tentu dia mau jadi pacar kita apalagi cuma tiga atau dua hari itu jangan sampai kalian tuh mudah banget dibodohi atau kena tipu sama karena pengennya ngebet banget pengen punya calon orang bule atau mungkin kepepet pengen punya suami bule jangan karena keinginan itu kalian tuh dibodohi sama para-para scammer nih mereka pura-pura sok sweet aduh aku gak tahu nih yang chatting cewek apa gimana gak tahu bener-bener bikin aku mual tapi aku tetap ikutin permainan mereka sampai mereka kayak mereka kayak pura-pura ngirim barang aku ikutin sampai akhirnya aku block ini coba dibaca pelan-pelan nah tunggu ya aku percepat disini aku masih pura-pura mainin permainan mereka dia bilangnya dia mau kirim barang aku tunjukin ya mana dia nah disini nih disini dia disini dia udah mulai-mulai tuh sosok mau kirim barang aku udah hapusin video-pideonya nih nih dia nunjukin foto ini aduh geli banget dah dia pura-pura ngirim barang disini aku pura-pura ikutin permainan dia oh kamu beli empen baru dan bilang itu dari dalam hatiku dari gaya tulisannya ini aduh kalian tuh jangan sampai kena tipu bener-bener dah ini gaya tulisan orang B I G O B M aku gak mau bahasa kasar nih lalu dia kirim-kirim foto video yang kurir itu bener-bener aku tau banget ya ampun kita kalo kirim barang itu ya pasti gak akan tau proses pengirimannya ke kita itu gimana nah ini ini hati-hati sama yang begini nih dia bilang masukin duit 15 ribu euro aduh guys jangan sampai kena tipu guys aku udah ketawa banget nih membacain begini oke aku masih pura-pura ikutin permainannya katanya barangnya besok sampai oke besoknya eh disini nih entah gimana ceritanya bisa ada kurir begini aku tuh ngekek banget deh delivery service international special delivery really dan ini juga ini jumlah mahir gak heran banyak yang ngasih itu ya karena aku ngasih awal dari awal nama aku tuh salah ini aku ini ngarang namanya good morning madam bla 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 dan ini ujung-ujungnya duit seribu us dollar guys hello siapa yang mau ngasih uang sebanyak itu pasti ada sih yang kena tipu ya karena kepepe pengen punya suami bule maaf tapi besok-besok jangan sampai ada yang kena tipu ya dan ini nomor accountnya gak masuk akal banget aku pura-pura dong ya besok ya setelah jam 4 sore aku kirim aku bilang begitu ini tapi aku udah block aku block mereka karena menurut aku ini bener-bener capek banget di pemainan beginian dan tolongnya ini pria ini bukan pria atau wanita gak tau ini jenis klaimin apa aku pura-pura tadinya aku jiket apa drama queen juga aku hanya punya marah 50 dollar aku bilang kamu bisa tolong aku 150 dollar gak itu cuma bagian dari permainanku and then aku akan tanya temanku aku bilang begitu oke let me think I will ask some friends mungkin dia berpikir oh ini cewek beko ini bisa di tap point jadi dia berpikir aku akan mirip duit itu aku capek dan ujung-ujungnya tengkong aku block aku block semua mulai dari kurir sampai si penipu ini oh ini nomornya nih hebatnya itu nomornya Amerika plus 1 dan kurirnya pintarnya juga plus 4 aku gak tau gimana cara mereka bisa bikin begini itu aku gak tau bener-bener gak tau itu pemainan mereka mungkin mereka udah biasa dan buat semuanya hati-hati sama penipu penipu yang model begini mungkin saja kita boleh cari pasangan tapi gak itu buru-buru gak dalam seminggu atau sebulan itu butuh proses lebih dari 6 bulan itu minimal 6 bulan kalau seminggu 2 minggu itu please lebih bijak lagi seminggu sebulan 2 bulan itu mustahil kecuali mereka datang ke Indonesia tapi kecuali